And now, I have some cutie little topic for you guys. Selain 9-1-1, biayanya sangat besar. Setelah itu, elit global makin canggih. Menciptakan terorisme ISIS dengan biaya yang jauh lebih kecil sekaligus merauk untung ketika terorisme berjalan. I don't get it. Why the fuck dia bisa bikin video ini dan bisa berpikiran seperti ini? Jaya, let's continue. Ini strategi yang lebih canggih. Elit global belajar dari pengalaman. Para teroris Al-Qaeda yang tertangkap pasca 9-1-1 dilatih oleh CIA dan dibebaskan kembali untuk membentuk ISIS. Elit global danai pembelian senjata dan operasional ISIS. Latih, persenjatai, lalu bunuh tapi jangan banyak-banyak. Kuot ini sedikit ambigu. Anggap saja CIA memang melatih dan mempersenjatai. Tapi ketika dibunuh sebagian, kenapa sisanya tidak melawan? Dan sangat disayangkan, tidak ada gambar apalagi video sebagai bukti yang menguatkan statement pelatihan atau persenjataan CIA ke ISIS. Sekelas akun gosip saja punya prinsip. It is false. Pelatihan oleh CIA telah terbantahkan. Serial Fart Earth 101 bagian membahas tentang ISIS telah terbantahkan di 25 detik pertama. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Tahan dulu. Seandainya kata ISIL itu kecepolosan, terus Obama mau bilang apa? Menariknya, yang disorot hanya kecepolosan kata ISIL. Bagaimana dengan sukarelawan Sumi? Atau mau kasih kesimpulan? Sumi juga dibantu CIA. Demi konyol lagi. Jangan ingin mengingatkan, yang kita lakukan hari ini, kami mempunyai. Mereka membuat ISIS. Hilari Clinton membuat ISIS dengan Obama. The answers lie in linking the dollar to a commodity that no nation could effectively function without. Referred to by Americans as black gold, this commodity is oil. It is the lifeblood of all economies, fueling motor vehicles, power plants, and factories. And it also helps protect these countries by fueling their war machines. Accordingly, the demand for oil will always be high, and so too, as a result, the demand for U.S. dollars. Therefore, following the Nixon decree, the American government directed their puppet Tahut, the Saudi government, to use its strong influence in OPEC, whose membership is comprised of the leading oil-producing nations, to manipulate oil prices and ensure that oil would only be sold in Federal Reserve Dollars. The House of Natural傾向, though, is a trade-off for the U.S. dollars. To lack the attention of the U.S. dollars. For the U.S. dollars, the U.S. dollars. For the U.S. dollars, you know, on the Union of Phrase, the U.S. dollars, you know, the U.S. dollars. For the U.S. dollars,